Asal hadir, kami yang kota Dewan tidak merasa dilecehkan. Gak boleh begitu, Pak Sipul. Saya berumat bongkong ini. Bapak tidak hadir di kedua pemanggahan kami, tapi Bapak hadir di tempat-tempat lain. Terima kasih telah menonton! Pada waktu rapat dengar pendapat, diminta kalau tidak bisa direkturnya, diminta hadir salah satu staf keuangan. Sebenarnya, tanpa memberi penjelasan, asal hadir kami yang kota Dewan tidak merasa dilecehkan. Tepinya karena niatan memang Pak Direktur ini tidak baik, sehingga tidak menerima keputusan. Dan kami di Komisi 2, berminta dengan keadaan, tidak pernah ditemusi bahwa ada surat pemberitahuan tidak hadir. Jangan berbelit-belit ini, menerima keputusan ini. Dua kali, Pak Sipul, saya yang paling ngetul itu, kalau sampai tidak hadir pasal ke luar ini, kalau tidak bikin bansus, kita jemput paksa. Nah, boleh begitu Pak Sipul, saya berumat bongkong, begitu berbicara mengenai PDA ini, saya bongkong, bukan pribadi nyawa. Kalau di tengah-tengah masyarakat, di cintir-kiri jalan, Dewan juga becus menengah ini. Ini berlapas saya perlu ini. Ini lembaga kami, lembaga yang juga harus bagi. Bapak tidak hadir di kedua pemanggilan kami, tapi Bapak hadir di tempat-tempat lain. Tempat lain. Dan tanpa ada alasan apa, setitikpun. Tanpa ada alasan setitikpun dari Bapak. Tidak mengirim stafnya ke rumah kami. Dan apakah kalau ketika, kami tidak tahu di internal Bapak, apakah mengirim atau tidak, atau mengharuskan stafnya datang. Tetapi saya dengar belum tentu, staf itu yang sebisa datang ke rumah di Bapak. Karena yang tahu persis permasalahannya adalah Bapak sendiri yang punya kebijakan. Yang apa yang dilakukan sebagai dukaan oleh pihak pengawas. Itu salah satu. Ini belum tutup di mereka. Pelik-pelikin mereka menikmati kebijakan Bapak. Pelik-pelikin itu. Jadi yang harus memperlipikannya sebenarnya memang harus Bapak. Ya. Tetapi Bapak tidak punya alasan kejahiran kami. Tetapi sudi menghadiri Undang-Undang Pek Kesamarinya kemana ketemu Pak Isra Nur Bapak hadir. Kalau begitu tidak tahu konteks apa. Jadi yang saya mohon maaf, kemarin ketika undangan yang pertama, kami kena COVID-19, sebenarnya waktu itu sudah dinyatakan negatif pada awal 2021. Paling kemudian kami konsumsi ke dokter di rumah sakit umum daerah, kata beliau. Paling tidak pas ikul harus istirahat minimal 7 hari lagi. Jadi per WK waktu itu beliau sampaikan. Dan saya khawatir kalau seandainya COVID yang saya sempat berita itu mungkin bisa jadi ada false result istilahnya. Hasil yang salah. Kadang-kadang presi COVID itu kadang-kadang ada yang berbilang positif ternyata negatif, ada yang berbilang positif ternyata positif. Jadi berdasarkan hasil konsultasi kami dengan dokter pada saat itu, maka kami memutuskan untuk istirahat dulu di tempat. Dan kami tidak mau maaf-maaf waktu itu, Pak. Itu undangan yang pertama. Undangannya kedua, kembali kami mau maaf juga karena waktu itu saya sudah ada di menuju ke alasan Merinda Pak sudah hampir sampai waktu itu. Yaitu kami ada undangan penandatangan MUU dengan BPKP. Nah ketika ada yang menyatakan bahwa saya COVID, sebenarnya saya setelah itu baru COVID-nya Pak. Kebetulan waktu kami berangkat ke Samarinda, itu Pak Kajar namanya setelah kami yang diusung sana bawa mobilnya. Rupanya sampai di Samarinda kami langsung tes, apa namanya, tes COVID dan dinyatakan negatif waktu itu Pak. Sehingga kami berani datang ke BPKP dan menantangani MUU waktu itu dengan BPKP. Ada di saya posting di Facebook juga bahwa kami memang ada acara menantangani MUU di BPKP. Kemudian, ternyata setelah pulang dari situ, dari acara itu saya sempat ke Pak Islan memanfaatkan waktu. Karena kebetulan saya di Samarinda saja dan kemudian, jadi tidak ada dia langsung ke sana tuh Pak. Itu menandang aja acaranya, itu tiba-tiba WA dan saya ingin menemani. Jadi sebenarnya bukan acara untuk Pak Islan, sebenarnya kebetulan aja. Nah pulang dari sana badan saya udah gak enak. Dan kemudian ternyata setelah hajar pulang, mendapat kabar bahwa istri dan pertuanya kena COVID. Akhirnya kemudian dikirim WA ke saya dan saya pagi itu langsung tes COVID dan ternyata positif untuk kedua kalinya. Jadi memang, ternyata COVID ini susah dibuka. Saya kebetulan waktu pertama itu mendapat kabar itu saya agak pedi aja. Tapi kalau saya bilang rasa badan saya kok mirip seperti rasaan pertama, milu. Sehingga kemudian saya tes COVID dan positif oleh Sveatibian dan saya lanjutkan ke Apesda, PCR juga kena positif. Jadi mohon maaf yang kedua-duanya Pak. Nah saya memang kemarin terusan tidak berani mengirim staff. Karena saya lihat tujuan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas itu banyak sekali Pak. Atau mantan Dewan Pengawas itu banyak sekali sampai 12. Jadi saya pikir khawatir nanti ketika staff yang datang, misalnya Panas Urdir, Kartak yang datang. Penjelasannya malah nanti bikin salah penahaman. Jadi lebih baik kita tidak terburu-buru. Dan kemudian kita bisa berdiskusi dengan baik dan kami bisa paparkan. Supaya tidak timbul salah persepsi di antara kita. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak berniat sama sekali untuk melecehkan ataupun mengambil supede lembar yang terhormat ini. Dan ini saya buktikan pada hari ini sebenarnya saya juga diminta untuk hadir Pak. Sebagai pembahas di acara KPJMD Kabupaten Berauk. Tapi saya lebih memilih di sini karena saya sampaikan ke beberapa orang kemarin saya menghormati lembaga yang terhormat ini. Memang terus terang yang ketika kami dipanggilnya dua kali kemarin Pak, itu undangannya sampai di kami sore. Jadi kami sudah di luar kota. Dan yang pertama itu juga sudah pengalaman Pak, saya juga masih sedang COVID. Jadi ya nggak susah kami mengatur jadwalnya Pak ketika undangannya ke mekan sekali. Nah yang sekarang ini terus terang agak lumayan ya. Alhamdulillah semibir yang lalu sudah kami dapat undangannya. Sehingga acara yang lain-lain saya prioritaskan untuk lebih fokus di sini. Jadi insya Allah kalau undangan jauh-jauh hari seperti yang hari ini, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di sini. Kemudian terima kasih juga bisa menjadikan osuran beliau tadi, menjadikan momentum dengan adanya pertemuan seperti ini. Saya yakin selalu ada hikmah Pak. Dari apa yang ditakdirkan Tuhan oleh Allah yang makuasa ini, pasti ada hikmah yang terbaik dari apa yang sudah kita alami. Jadi kita berpikir positif momentumnya ini untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Dan saya sekali lagi Pak, tanpa ngurangnya selamat, saya mohon maaf sekali kalau santanya apa yang kami kemarin tidak hadir itu dianggap sebagai permasalahan yang besar. Itu tidak baik dengan pemerintah kami selaku mungkin masih baru, pengalaman yang belum banyak bergaul dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam hati kecil saya tidak ada niatan untuk mengatakan, mengatakan, dan sebagainya. Betul-betul murni ingin bagaimana mendapatkan hubungan dari DPRD. Dan insya Allah kami siap untuk bersinggalkan dengan khususnya seluruh masyarakat khususnya dengan DPRD. Terima kasih telah menonton!